Dede Juhana lahir di Jakarta tanggal 17 Desember 1971 dari keluarga Sederhana. Ayahnya bernama Almarhum Bapak Muslim Supardi dan sang ibu bernama Almarhumah Ibunyi Hasana. Anak kedua dari tujuh bersaudara ini melalui masa kecil hingga remaja dengan menempuh pendidikan sekolah dasar hingga menengah atas di Jakarta. Tahun 2001, Dede Juhana menikah dengan ibu Setio Hadayani SSI. Dari pernikahan tersebut, ia dikaruniai dua orang putri dan seorang putra. Sosok istri beserta anak-anaknya, bagi Dede merupakan bagian terpenting dalam perjalanan hidupnya untuk meraih kesuksesan. Ia selalu mendapat dukungan penuh dari istri dan anak-anak tercinta di setiap langkahnya. Dede Juhana menandai awal karirnya di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia dengan bekerja sebagai dosen muda di Departemen Fisika pada tahun 2003 hingga 2007. Hingga kemudian, ia mendapat beasiswa Brain Korea 21 Physics Program dari pemerintah Korea Selatan untuk mengenyam pendidikan jenjang doktor di Departemen of Physics College of Science Jungbuk National University, Cheongju, Korea Selatan. Di bawah bimbingan sang promotor, yakni Profesor Dong Hyun Kim, pada tahun 2010, Dede dinyatakan lulus dengan masa studi 2,5 tahun sekaligus meraih predikat kumlau. Dede dinilai cukup aktif meneliti selama masa studinya. Hal ini dibuktikan dengan lahirnya 10 publikasi oleh Dede pada Jurnal Internasional Bereputasi. Di tahun yang sama, ia kembali ke Indonesia dan melanjutkan tugas sebagai pengajar dan peneliti di Departemen Fisika FNIPA UI. Meski berangkat dari keluarga sederhana, tak menyurutkan langkah dan semangat Juang Dede untuk terus mengembangkan dunia pendidikan di bidang ilmu fisika, khususnya fisika material. Hingga akhirnya, kini ia meraih gelar tertinggi akademik yakni sebagai guru besar. Saya menyenangi bidang fisika, itu ada tiga poin. Yang pertama, ilmu fisika itu membantu kita untuk memahami hukum-hukum yang ada di alam semesta. Yang kedua adalah memberikan kita kemampuan untuk berpikir kritis, terutama untuk menyelesaikan masalah-masalah komplek yang menjadi sederhana. Yang ketiga adalah ilmu fisika itu banyak diaplikasikan dalam berbagai bidang. Misalnya tadi, teknologi, energi terbarukan, kemudian kesehatan, industri. Sehingga ilmu fisika itu menjadi dasar untuk pengembangan teknologi di masa depan. Saya mendalami bidang ilmu material. Pertama, ilmu material itu kita dapat memahami material secara mikroskopik dan masko-kofik. Yang kedua adalah bahwa ilmu material itu memang menjadi dasar untuk pengembangan teknologi. Nah, khususnya untuk bidang magnetik, magnetik itu sejak lama memang sudah dimanfaatkan untuk tentang perekaman data atau magnetic recording. Nah, sekarang ini tentunya kita mengetahui yang namanya hard disk ya. Nah, hard disk itu makin lama memiliki kapasitas yang besar. Nah, pengembangan ilmu magnetik itu juga mendorong bagaimana nanti di masa depan device daripada hard disk itu memiliki kapasitas yang tinggi, harga yang murah, dan dapat diproduksi secara massal. Sehingga membantu untuk dokumentasi, ataupun nanti ke depan itu membantu untuk penemuan-penemuan frontier. Sepanjang karirnya di dunia pendidikan, Dede telah banyak menorehkan prestasi gemilang di bidang akademik dan non-akademik. Tak cukup sampai di situ, Dede yang memiliki jiwa kepemimpinan yang tinggi, kerap mendapat kepercayaan untuk memimpin berbagai unit di lingkungan Universitas Indonesia. Kini, Dede mengemban amanah sebagai dekan di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia. Sebagai akademisi sekaligus saintis, Dede aktif terlibat dalam berbagai kegiatan ilmiah untuk mendesiminasikan hasil risetnya, serta menjalin kolaborasi dengan para kolega, demi dapat berkontribusi pada pengembangan bidang keilmuannya, sehingga bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Harapan saya sebagai seorang ilmuwan fisika material untuk mendorong kemajuan ilmiah dan teknologi untuk masa depan adalah pertama adalah pengembangan inovasi, yaitu pengembangan material-material yang baru, sehingga dapat diaplikasikan secara luas untuk berbagai bidang, misalnya teknologi komputer, energi terbarukan, kesehatan, dan teknologi manufaktur. Yang kedua adalah pengembangan material untuk energi terbarukan, sehingga dari fisika ilmu material kita dapat mengembangkan bahan-bahan yang efisien dan murah untuk digunakan dalam pengembangan energi terbarukan, yaitu untuk mengurangi ketergantungan terhadap sumber energi fosil dan mengurangi dampak terhadap lingkungan. Dan yang terakhir tentunya yang paling penting adalah pengembangan sumber daya manusia, sehingga ilmu fisika material dapat menginspirasi generasi muda untuk belajar fisika material yang lebih baik, sehingga dapat memanfaatkan sumber-sumber potensi bahan alam di Indonesia untuk kemajuan bangsa dan negara. Terima kasih telah menonton!